Sumatera Barat memiliki beragam tradisi yang mampu menarik wisata baik itu Nusantara maupun Mancanegara. Salah satunya ialah tradisi Pacu Jawi. Sampai saat ini tradisi budaya khas masyarakat tanah datar ini masih rutin digelar mulai dari skala besar hingga skala kecil. Seperti kegiatan Pacu Jawi yang digelar di Nagari Labuah, Jorong, Mandaliko ini yang rutin digelar satu kali dalam seminggu. Sebenarnya Pacu Jawi sudah ada sejak zaman dahulu. Pacu Jawi dikenal juga dengan balap sapi. Pada mulainya diselenggarakan oleh para petani dan masyarakat sekitaran tanah datar untuk mengisi waktu setelah masa panen. Ajang balapan sapi ini murni sebagai ajang hiburan. Namun bagi masyarakat Jorong, Mandaliko, tradisi Pacu Jawi ini juga merupakan media silaturahmi antar masyarakat sehingga mempererat persaudaraan. Selain itu, Jawi-Jawi yang menjadi pemenang nantinya juga akan naik harga. Oleh sebab itu, Pacu Jawi ini juga disebut untuk meningkatkan harga Jawi atau sapi di pasaran. Tentunya, Jawi-Jawi tersebut adalah Jawi yang menjadi juara. Sampai kali minggu. Sampai kali minggu, berarti sebilang. Pak, pergelaran Pacu Jawi ini dalam rangkapuh ke Pak? 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 Lebih kurang lebih dua tahun acara kegiatan kau nak diadukkan. Jadi, kebetulan kini ada dikongan dari dinas pariwisata. Asatnya, Pak. Kalau untuk peserta, boleh katakan dari empat kecamatan. Empat kecamatan, kecamatan lima kaum, Orambatan, Padiangan, Jawa, Sungai Tarap. Bagaimana Anda tertarik untuk menyaksikan tradisi ini? Silahkan datang ke Kabupaten Tanah Datar. Dari Tanah Datar, Afriandi, Padang TV Jawa, 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 Jawa. Terima kasih. Terima kasih.